Intro Sempat terlibat kejar-kejaran, tujuh pebalap liar serta pelaku tawuran di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi. Pesawat Boeing 737 milik China Eastern Airlines membawa 132 penumpang jatuh di Guangxi, China. Afrikimia di Ukraina mengalami kebocoran diduga akibat serangan rudal Rusia, namun Kremlin membantah tudingan ini. Selamat pagi Pemirsa, kami hadir kembali dalam Anies Pagi, melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain tiga berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, di Anies Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, tujuh pebalap liar serta pelaku tawuran di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi. Sempat terjadi kejar-kejaran saat penangkapan. Sejumlah petugas gabungan dari Polresta Padang merazia pelaku tawuran, serta balap liar di Padang Utara hingga Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Satu persatu pelaku balap liar di Jalan Khatib Sulaiman ditangkap polisi meski berusaha melarikan diri. Sejumlah remaja yang akan tawuran kocar kacir saat akan ditangkap polisi. Bahkan untuk menghindari penangkapan seorang pebuda bersembunyi di atas atap rumah warga. Yang seperti kita ketahui sering terjadi di wilayah Kota Padang, kita ada mengamankan beberapa remaja, anak-anak muda yang akan melaksanakan aksi tawuran. Jadi ada tujuh orang kita amankan, kemudian kita amankan juga barang bukti beserta senjata-senjata tajam yang kita senyawir akan digunakan untuk melakukan aksi tawuran. Dalam razia kali ini, tujuh remaja pelaku tawuran dan balap liar ditangkap dan dibawa ke Mapolres Padang untuk diperiksa. Razia terus digelar untuk mengantisipasi balap liar serta tawuran di wilayah Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan. Pemirsa demo nota BBM fiktif di depan Mapolres Palopo, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat polisi menyegah pendemo yang akan membakar ban bekas. Demonstrasi nota BBM fiktif di depan Mapolres Palopo, Sulawesi Selatan diwarnai tarik-menarik ban bekas. Tarik-menarik terjadi akibat mahasiswa akan membakar ban bekas di depan Mapolres Palopo. Menurut para pendemo, polisi dari Polres Palopo menolak memproses kasus nota BBM fiktif yang melibatkan 12 organisasi. Kasus nota palsu BBM ini berdasarkan temuan badan pemeriksa keuangan. Pihak BPK menemukan 2.437 nota fiktif yang merugikan negara sebesar 200 juta rupiah. Lakukan ini menanggapi hasil pernyataan kasat terkim mengenai tentang adanya surat tanda store dari pihak organisasi perangkat daerah tersebut. Namun dalam hal ini kami menilai bahwa pernyataan pakasat ini masih sipang siur karena dalam laporan BPK tersebut juga tertarah surat tanda store. Tapi nilai yang kekurangan negara itu hanya sebesar 12 juta yang kemudian yang dikembalikan oleh OPD tersebut. Nah ini yang kami pertanyakan kepada pakasat terkim, aksi yang kami lakukan pada hari ini. Bahwa apakah kemudian surat tanda store tersebut itu persis dengan yang kemudian dilaporkan BPK. Ketika misalnya sama halnya di BPK berarti masih ada kerugian negara sekitar 170 juta lebih yang kemudian anggap kurangan negara itu sendiri. Para mahasiswa meminta polisi agar kembali melakukan pemeriksaan karena jumlah kerugian negara dan pengembalian tidak sebanding. Dari Palupus, Losi Selatan, Nasruddin Rubak, AY News melaporkan. Pemirsa rumah yang biasa dijadikan lokasi pesta sabu di Lampung Tengah digerebek polisi. Polisi menangkap warga beserta sabu dan alat hisap. Jajaran anggota satuan narkoba Polres Lampung Tengah bergerak cepat menggerebek sebuah rumah yang diduga sering dijadikan tempat pesta sabu-sabu. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan seorang warga yang sedang asik nyabu di dalam gudang yang berada di belakang rumahnya. Polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa satu paket alat hisap sabu beserta satu paket klip bening sabu sisa pakai dan kunci letter T yang berada di dalam kantong celana pelaku. Dapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di Samad Narkoba Musugi sering dilakukan sebagai tempat untuk melakukan narkoba sabu. Kemudian tim opsional satu sisa narkoba bersama Tengah mengecek ke TKP dan yang benar ditemukanlah seorang laki-laki di belakang rumahnya di gudang di narkoba di sabu. Pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa seorang perwira polisi tewas ditembak salah satu tahanan kasus narkoba di Gorontalo. Korban meregang nyawa usai ditembak pelaku dengan senjata rakitan. Kasus penembakan terhadap perwira polisi bernama AKBP Beni Mutakhir terjadi di rumah pelaku bernama Roki di perumahan Asparaga, kelurahan Huangbotu, kecamatan Dungingi, kota Gorontalo. Korban AKBP Beni merupakan Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Gorontalo. Korban tewas akibat buka tembak di kepala sebanyak satu kali. Tim Inafis Polda Gorontalo menjelaskan penembakan terjadi sekitar pukul 4 Senin pagi. Penyelidikan sementara, korban AKBP Beni disebut melanggar prosedur dengan mengizinkan pelaku ke rumahnya. Untuk motif sedang kita jalani, namun perlu kami sampaikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran prosedur oleh korban. Ini yang memang juga sedang kita dalami, apakah memang sebelum-sebelumnya telah terjadi atau baru kali ini. Hingga kini, polisi masih memeriksa intensif pelaku Roki yang diketahui salah satu tahanan kasus narkoba. Sejumlah barang bukti telah dikumpulkan, sejumlah barang bukti telah dikumpulkan, termasuk satu senyata rakitan yang digunakan pelaku menembak korban. Dari Gorontalo, Burhan Undu, Anjus Maporkan. Mirsa Gitaris Ben Geisa Robi Satria kembali ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Ini adalah penangkapan yang ketiga kalinya dengan kasus yang sama. Musisi Robi Satria atau lebih dikenal Robi Geisa kembali diringkus polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Robi telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan oleh Pores Metro Jakarta Selatan. Robi ditangkap bersama asistennya di sebuah studio band di kawasan Pancoran, Jakarta pada 19 Maret 2022 lalu. Saat penangkapan, polisi menyita barang bukti ganja seberat 8 gram serta ganja yang sudah dilinting dan hisap. Dari informasi ataupun penangkapan yang dilakukan terhadap laki-laki pertama atas nama AJ tersebut, kemudian petugas mengembangkan dan diperoleh keterangan bahwa barang tersebut milik sodara RS. Ini adalah kali ketiga Robi Geisa tersandung kasus narkoba. Kasus pertamanya terjadi pada 2013, saat itu ia difonis satu tahun penjara. Kemudian pada November 2015, Robi kembali berurusan dengan hukum setelah kedapatan membeli narkoba di Bali. Ia kedapatan menerima ganja seberat 1,5 gram hasil pesanan dari seseorang yang diantar ojek online. Robi pun kembali mendekam di penjara selama 6 bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri kembali mengungkap sindikat perdagangan narkotika oleh Jaringan Internasional Malaysia Aceh. Polisi menyita 84 kilogram sabu dan 20 kilogram ganja. Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri membongkar penyelidupan narkotika jenis sabu oleh Jaringan Internasional Malaysia Aceh. Sabu seberat 84 kilogram turut diamankan bersama dua pelaku yang salah satunya adalah narkotika kapal. Dengan modus ship to ship, jadi ada kapal penjemput dari Aceh, lalu akan menjemput di satu titik di perairan Malaysia dan akan kembali lagi masuk ke Indonesia, ke perairan Aceh, dan selanjutnya akan disebarkan ke kota-kota besar lain di Indonesia, khususnya Jakarta. Baris Krim Polri juga menangkap satu orang pelaku pemasok ganja di Indrapuri, Aceh Besar yang akan dikirimkan melalui jalur darat ke padang sebanyak 20 kilogram. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dari Jakarta, Nadia Veleri, Bayu Anggara, dan Eri Rebeka, Ainyus melaporkan. Mobil pick-up mengangkut pekerja terbalik dua orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!